Selamat datang di Rumah Sakit Tingkat 2 Ducira, di Mahi, Jawa Barat. Berikut kami sampaikan safety briefing sebagai standar keselamatan di Rumah Sakit Tingkat 2 Ducira. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan keadaan darurat. Jika terjadi keadaan darurat di gedung ini, jangan panik. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini kita berada di Aula Kornel Singawinata, Rumah Sakit Tingkat 2 Ducira. Keluangan ini dilengkapi oleh dua buah pintu darurat. Satu pintu menghadap ke kiri dan satu pintu menghadap ke belakang. Apabila terjadi bencana, Anda jangan panik. Tetap tenang, segera hentikan aktivitas Anda dan keluar melalui dua buah pintu yang tersedia, menuju titik kumpul yang terdekat, yaitu lapangan parkir Barat Rumah Sakit Tingkat 2 Ducira. Bila Anda mendengar peringatan dari Sentra tentang adanya tanda bahaya yang perlu diketahui, kode merah menunjukkan adanya bahaya kebakaran, dan kode hijau menunjukkan adanya bahaya gempa bumi. Kode hijau. Kode hijau. Pastikan Anda berjalan cepat, jangan berlari. Bagi wanita yang menggunakan sepatu berhak tinggi, lepaskan sepatu berhak tinggi Anda, utamakan wanita hamil, lansia, dan yang berpenyakit kronis. Cara evakuasi yang benar. Ketika terjadi kebakaran dan Anda terjebak dalam kepulan asap, merangkaklah keluar karena posisi ini mempermudah Anda untuk bernafas. Jika terjadi gempa bumi, usahakan berlindung di bawah meja atau ke tempat yang aman, sambil merunduk dengan melindungi kepala Anda untuk keluar menuju titik kukul terdekat. Pastikan jumlah anggota atau rekan kerja Anda yang bersama ketika sebelum terjadi keadaan darurat. Dan jangan kembali ke ruangan dengan alasan apapun, sampai ada peringatan bahwa kondisi aman. Aula Kornel Singawinata Rumah Sakit Tingkat 2 Dusira dilengkapi dengan dua buah apar yang terletak di depan dan di belakang gedung ini. Bila terjadi kebakaran, pergunakanlah apar sesuai dengan prosedur penggunaannya. Letakkan apar dalam posisi tegak. Tarik pin kunci. Lepaskan selang dari klip. Tekan handle hingga keluar gas yang awal. Angkat apar dan arahkan selang ke titik api dengan gerakan menyapu. Tips yang perlu diperhatikan saat penggunaan apar. Perhatikan besar kecilnya api. Tidak menentang arah angin. Jarak standar dengan sumber api tidak lebih dekat atau lebih jauh dari 1 meter. Demikian Sesti Briefing di Aula Kornel Singawinata Rumah Sakit Tingkat 2 Dusira. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga Tuhan selalu melindungi kita dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih.